Balik lagi di shokin bareng gue Chris Panci di Review Motor Followers atau REMOV Ya akhirnya balik lagi ya Review Motor Followers atau REMOV Jadi buat temen-temen nih yang kemarin nanyain konten Review Motor Followers ini Kemarin sempet libur panjang Karena salah satu alesannya adalah kamera gue rusak error lah ya Ya maklum lah kamera gue udah kamera tua nih cuy DSLR tua nih Ini zaman-zamannya 600D belum ada di Indonesia nih Belum-belum dipasarkan secara resmi Gue udah punya duluan tapi dengan seri yang Jepang punya Waktu itu belinya apa istilahnya? Inden asik inden Jadi gue waktu itu pesen dari Jepang gitu Ya bayangkan aja 600D itu keluar tahun berapa ya? Ya pokoknya kira-kirain aja Jadi beberapa bulan Kalau gak salah sih hampir setahun ya Hampir setahun sebelum 600D keluar Jadi versi 600D ini itu ada ketika jamannya 5,5D di Indonesia Canon ya? Ya hitung aja sendiri tahun berapa tuh Sampai sekarang masih gue pake nih kamera nih Gokil ya? Jadi error tapi masih bisa dipake Nah kamera itu salah satu alesannya Yang alesan lain adalah tempatnya kemarin belum siap Karena ruang kerja gue ini sempet gue pake storage dulu gitu Kayak gudang sementara dulu Karena gue baru aja ambil rumah kecil di sebelah rumah gue yang sekarang Jadi ya begitulah Jadi masih agak repot Jadi persiapan gue akan renovasi rumah sebelah Dan mudah-mudahan tahun depan udah mulai bisa punya studio khusus sendiri gitu ya Jadi gak perlu pake ruang kerja gue lagi buat bikin konten gitu Ya doakan aja lah ya Dan beberapa alesan lainnya Gue cukup sibuk dengan kerjaan gue juga pastinya ya gitu ya Jadi cuma sempet nge-vlog doang Karena gue pikir kalo vlog-vlog yang biasa gue bikin tuh ya Chopper vlog atau motor custom vlog Lebih fleksibel bikinnya Lebih gampang Ngeditnya juga lebih cepet Jadi bisa bikin hari ini bisa langsung tayang Kalo review motor followers Keliatannya sih gampang Cuman ngomong gini doang masukin footage Cuman gak segampang gitu Karena banyak proses yang harus dilalui Ya pokoknya lebih repot menurut gue Karena gue harus nge-set lighting kan Gue harus nge-set tempatnya juga dibersihin Karena sampai sekarang pun tempat ini masih dipake storage Kalo kalian Kalian gak bisa liat nih Kalian gak bisa liat di depan gue Sebanyak apa barang-barang di bawah gue dan depan gue Jadi nanti habis syuting gue rapiin lagi Jadi kayak repot gitu Wasting time banget gitu So gak apa-apa demi kalian ya Gue juga kangen pengen nge-review motor-motor Temen-temen di online ya Di internet Review motor followers ini gak berfokus sama motor custom doang Motor-motor modifan Motor apapun Klasik Ya bebas apapun itu Kirim aja ke email gue Oke jadi langsung aja kali ya Karena Abis take ini gue langsung edit Langsung gue tayangin Ini hari Jumat nih Langsung tayang hari ini Oke Dan seperti biasa gue belum sempet buka email Mudah-mudahan ada yang ngirim nih Di video sebelumnya gue sempet share ya di Youtube Untuk mengirimkan foto-foto motor kalian Mudah-mudahan sih Dan Buat temen-temen yang sebelumnya udah sempet ngirim Boleh kirim lagi Gue takutnya gak kebaca Karena emailnya pasti udah ketumpuk jauh Karena yang christianapanji.gmail.com itu dipake juga buat email kerjaan Jadi takutnya udah ketumpuk-tumpuk Kalian boleh kirim lagi Jadi kita buka bareng-bareng Apakah sudah ada yang ngirim Oh ada nih Oke Lumayan Meskipun gak banyak Jadi sekali lagi gue ingetin Buat temen-temen boleh langsung kirimin Foto motor kalian Ke email gue di christianapanji.gmail.com Angle-nya ada tiga ya Angle depan Samping Bebas Kanan-kiri Boleh Sama angle belakang Dan kirimin juga keterangannya kayak basicnya apa Yang gitu-gitu aja Standard-standard aja Nanti gue akan review disini Oke langsung aja kita mulai Dari email pertama kawan kita Di review motor followers Come back ini Let's go Oke yang pertama ada dari Siapa nih Bram Merza Halo om Salam kenal Gue Bram Mau ikutan review motor nih om Basicnya Honda GL Pro 145 Tahun 91 Untuk jendrenya jump style Atau berat style mungkin om Kurang paham juga om Sama saya juga kurang paham Mungkin om bisa arahin jendrenya kemana siap Oke kalau gitu makasih ya om Sukses dan jaya terus ya om Oke ini jendrenya Herx bukan Canda-canda Ini kalau Sepengetahuan gue ya Sorry koreksi kalau salah Mungkin ada yang lebih Paham ya jendrenya-jendren Motor justo Ini sih masuknya jump style ya Japanese style asik Motor gue juga masuknya jump style Japanese style Oke ini dari tampak samping kanan Asik sih ya Ini enak banget sih Kalau gue ngeliat motor model kayak gini Bawahnya kayak Pikiran gue tuh kayak Enak kali ini Dipake buat riding jauh gitu ya Touring-touring gitu Aduh pengen banget sih gue ride cam gitu Aduh kapan sih Nanti lah Kalau ada rezeki ya Maksudnya untuk Rezeki untuk Menyehatkan motor gue Biar gue yakin gitu ya Karena gue pengen ride camnya sendiri gitu Kalau rame-rame kayak koreng gitu Koreng dapet Pengen gue Kayak si apa Roof apa sih istilahnya Rooftop ya Apa sih channelnya dia Pokoknya adalah orang Jepang Sering gue tonton juga Oke ini dari belakang Asik sih ini mah Gak ada namanya motornya Siapa kayak gitu Ipul, Ical, Robi, Burhan Oke next Ada Zaki Pratama Motor buat kerja harian Harus masuk gang-gang kecil Biar gak kena tilang Haha Sama kita bang Semoga bisa upgrade mesin Sering ke SR400 kali Haha Amin, amin Gue doain Doain bang sukses Amin Sukses selalu buat mas Panji Sekeluarga Amin Dan temen-temen disana Amin Salam dari Jogja masku Salam dari Kramatjati Jakarta Timur Deket Taman Mini Wah spesifik banget gue Oh ini sama kayak mode-mode tadi Ini British style gitu ya Ih sok tau banget sih gue Sorry ya ntar Salah lagi Ini bergenre Ya sebut aja Motor custom lah ya Ini dari samping belakang Ini gue suka Perpaduan warnanya Karena gue suka warna-warna Yang monochrome ini ya Dari belakang Enak ya Ini sekali lagi Motor ini kayaknya enak Buat ride cam gitu ya Touring-touring Sendirian gitu Solo ride lah Ah ada videonya Kita buka Videonya Video orang nyiram Apa hujan Oh hujan Dulu jadi pengen ngopi Videoin motornya bang Videoin motornya Kenapa videoin hujan Namanya Bali Itu barusan dari Zaki Pratama Ada Tesar Ini bacanya gimana Desar Tesar Rizaldi Halo bang Kenalin aku Tesar Follower abang di Instagram Dan Youtube Terima kasih banyak Ini bacanya sorry Tesar apa Tesar ya Apa Desar Aku liat konten abang Pengen review chopper follower Siapa tau Motorku bisa direview Boleh juga bang Siap Boleh dong Nama motorku Lucy Basic dari Yamaha Scorpio Full custom Di garage kesayangan Moga-moga bisa Sekece chopper miabi Sama lah Ini ya Sama kecenya nih Ini udah keliatan Fotonya nih Motor-motornya Syaik Salam kenal ya bang Salam kenal bang Oh ya Siapa tau abang Mau lihat gambar yang lain Bisa juga mampir di Instagram aku At The Zaris Dan suka custom bang Siap Ini kita buka foto pertama Wah Aku suka sekali Dengan motor-motor Bermodel seperti ini Tanpa sisi bar Dengan sparkboard separohnya Ya kan Ini dari tampak depan Oh tentunya dengan Bandana Eh sorry Dengan slayer Apa istilah Slayer penangkal hujan Tapi bener Itu salah satu fungsinya adalah Kenapa dulu gue suka pasang slayer kayak gini Untuk Tapi harus mepet ke ban ya Maksudnya si ujung slayernya itu Yang ngegantung Harus nempel di ban Kalau gue Karena dengan begitu Gue bisa menghambat cipratan air Itu Itu salah satu fungsinya Oke Dari samping kanan Ini basicnya apa Sorry sih Scorpio Oke Yoi Scorpio dibikin chopper Cafe racer Enak aja ngeliatnya Asik Oke Dari samping kanan Ini dari belakang Wah Dari belakang montok Dan sexy Hot mama Hot mama Canal portnya juga saik Oh dibikin Twin port ya Cakep bang Cakep Saik nih Ini dengan joknya dia Yang pake Per ya Pasti nyaman lah Bawahnya Oke itu barusan dari Si Lucy Dengan basicnya Maha Scorpio Ini masuknya Ya keluarga chopper lah ya Oke next Dari Lukman Fatih Aldin Iseng ngirim ke segmen Review motor followersnya Abang Panji Ah siap Gue juga iseng Bikin kontennya asli Oke ini dari samping kanan W175 Ini ya Asik Abangnya lagi merenung nih Lagi mikirin Jadi sepot Oke fotonya cuman ini aja Oke gapapa Ini basicnya W175 Udah di Modif-modif kali ya Lebih tepatnya Oke Next ada Krisny Carroll Hai mas Ikutannya di review online Butuh masukan juga Siap Thank you mas Sama-sama Mari kita buka foto pertamanya Aduh montok sekali Gue demen banget nih Ngeliat mesin-mesin yang Ngintip-ngintip Kayak gini Anjay Ini sih enak banget Buat ride cam Asli Next foto Aduh bang Bisa kali bang Tuker mari gue Gak apa-apa asli Tapi tuker guling ya Gak apa-apa Mau gue ini mah Oh ada videonya Kita buka Wah asli Tapi kalau bisa Videonya yang ada suaranya bang Ya masih penting lah Daripada yang tadi ya Video bali Oh hanya emang hujan Oke itu barusan Dari Krisny Carroll Terima kasih banyak Udah ngirimin foto-fotonya Ya FYI aja Salah satu motor impian gue adalah RE Interceptor Ini Oke gue rasa Cukup segitu dulu ya Karena baru segitu yang ngirim Buat temen-temen Boleh dong Yang lain Boleh kirimin foto-motor-motor kalian Atau foto-foto-foto-motor kalian Ke email gue Di krisdianapanjetjmail.com Langsung aja kirim kesini Nanti kita akan review Bareng-bareng disini Dan buat temen-temen Yang udah mantengin video ini Terima kasih banyak Kira-kira diantara foto-foto-motor tadi Motor mana yang jadi favorit kalian Tulis di kolom komen Gue Chris Panji See you next episode